Halo, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Ibrani 9 ayat 10 sampai 12 Karena semuanya itu disamping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani Yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna Yang bukan dibuat oleh tangan manusia Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu Tetapi dengan membawa darahnya sendiri Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal Ketika Yesus berkumpul bersama murid-muridnya Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya Inilah tubuhku Ini seperti mempersiapkan perjamuan pasca Tapi bukan daging anak domba Yang dipecah-pecahkan Yesus Tapi roti Roti itu melambangkan tubuh Tuhan yang menjadi anak domba Allah Dialah yang disembeli Sehingga darahnya itulah yang membebaskan manusia dari dosa Tetapi ternyata sejak perjanjian lama Hal ini sudah dilakukan oleh imam besar Jadi seorang imam besar itu akan masuk ke tempat kudusnya Allah Sambil membawa darah anak domba Jadi darah itu dibawanya sebagai penghapus dosa Supaya Allah berkenan untuk mengampuni dosa Tetapi dikatakan bahwa itu hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup fana Yang hanya berlaku sampai tibanya Yesus Jadi itu hanyalah bayangan saja Ibaratnya itu hanyalah suatu pola yang akan dilakukan oleh Yesus Dan ini dilakukan di perjanjian lama Sehingga ketika Kristus lahir dimulailah perjanjian baru Dia itu datang langsung bukan di kemah suci atau di bait suci Tapi dia datang langsung kepada Allah Bukan dengan darah anak domba Melainkan darahnya sendiri Jadi kalau darah anak domba itu berkali-kali dikorbankan Banyak sekali anak domba Mungkin ribuan, mungkin jutaan domba sudah dikorbankan Tapi Allah tidak juga mengampuni dosa Karena Allah hanya berkenan akan darah anak domba dari dirinya sendiri Yaitu putranya Yesus Kristus Maka Yesus masuk hanya satu kali Dia hanya mempersembahkan dirinya satu kali Dan itu berlaku untuk selama-lamanya Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya Yaitu kita Mendapatkan hidup yang kekal Demikianlah firman Tuhan hari ini Saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!